Masih ingat dengan insiden KRI Nanggalam 402 yang tenggelam? Ya, peristiwa itu menambah daftar tenggelamnya kapal milik TNI Angkatan Laut. KRI Nanggalam 402 dinyatakan tenggelam, penglima TNI. Saat itu, Marsakal Hadi Cahyanto juga telah menyatakan bahwa seluruh kru kapal yang berjumlah 53 orang dinyatakan gugur. Dia menyampaikan, telah diperoleh citra yang telah dikumpirmasi sebagai bagian KRI Nanggalam 402 meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awal kapal NK-11. Ternyata, tragedi kapal selam tenggelam bukan hanya KRI Nanggalam 402 saja. Pada 2020 lalu, kapal KRI Teluk Jakarta 541 tenggelam di perairan arah timur Laut Pulau Kangen, Jawa Timur. Selasa 14 Juli 2020, KRI Teluk Jakarta 541 yang berusia 41 tahun dilaporkan tenggelam di perairan Masa Lembo sekitaran Jawa Timur pukul 9 pagi. Kapal yang digunakan sebagai armada pendarat pasukan TNI Angkatan Laut itu tenggelam akibat kebocoran yang terjadi saat hantaman gelombang laut cukup tinggi. KRI Teluk Jakarta 541 tenggelam saat melaksanakan operasi dukungan laut untuk pergeseran logistik ke wilayah timur. Sebanyak 54 anak buah kapal KRI Teluk Jakarta 541 kemudian diselamatkan awak KM Tantos Jatra yang sedang berlayar di sekitar lokasi tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541. Ada pun satu ABK lain ditolong oleh awak KM Dobon Solo milik PT Pelni. Selain itu, tahun 2018, KRI Rencong 622 terbakar dan tenggelam di perairan Sorong, Papua Barat. Tepatnya pada Selasa 11 September 2018. Musibah ini terjadi pada saat KRI Rencong 622 bergerak dari laut menuju dermaga umum Serong untuk melaksanakan bekal ulang air tawar di pelabuhan Sorong. Seluruh personil di KRI Rencong 622 yang selamat telah dievakuasi ke pangkalan armada 3 TNI Angkatan Laut di Sorong. Beberapa peralatan penting di dalam kapal juga berhasil diselamatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.